Bagaian tungkapan kecintaan kita, kegembiraan kita, raksa syukur kita kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di surah Yunus ayat 58, jelas disana dikatakan? Surah Yunus ayat 58, jelas disana dikatakan? Allah, Allah. Qul bifat günah, katak Qul di Al-Quran lebih daripada 500. Qul yang paling populer dan yang kita rata-rata hafal adalah Uman. Kalau ditambah satu lagi Kata ulama Kul yang ada di surah jir Itu paten buat penjagaan diri Dari gangguan jir dan manusia Cuman kita kagak apal-apal Apal-apal ini Itu dia yang paten Terkadang Kul yang ayu al-kabirun Sekaliganya dipakai Bisa masuk gak bisa keluarnya Sekali sholat di konvensin Ada yang dorong Kita pake peci Dorong imam Bacanya kul yang kabil Keter dia bisa masuk Bisa keluar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mereka harus bergembira Gembira yang bagaimana Yang mendatangkan Pemasrahatan Untuk dunia dan akhirat kita Gembira karena apa? Kadang-kadang kita ini sering gembira Tapi gembiranya Gak dapat mahrat Gak dapat faedah Yang biasa mancing Yang biasa mancing Gumbira Kenapa? Kumpatnya disambut ikan Yang biasa mancing Seneng banget Seneng banget gitu Mancing mani yang strike Gak Uh gembira Karena kalau kita perhatikan Bantu yang suka mancing-mancing Di sewaan Saya gak ada kerjaan Ikannya dikilur dulu Ikan dari darat Dicembrungin Dipancing lagi Mereka Lalu itu kan gak dapat Dia bilang Sialan Stresnya Ikan dari darat Dicembrungin Bantu ya Bancing lagi Gak dapat Dicembrungin Gak dapat Dicembrungin Tapi bukanku Kita tanya Emang apa sih Pak enaknya Seneng aja saya Pak Seneng diku Kalau Tarikan ikan dikumpuan Saya disambut Seneng saya Pokoknya Gak lahir Ada juga Gembira Karena Bisnisnya Gold Dan gembira Ini penting Apalagi Masa-masa Pandemi Semacam ini Insya Allah Kalau kita gembira Dikati Untuk kita Yang menurut itu Yang karya gembira Betul Pak Pokoknya Banyak utang Gak tahu Gembira Jangan mikirin Yang utang Kita stress Banyak utang Tetap Gembira Tapi Demelasin Mau susah Mau bagaimanapun Tetap Gembira Kata Siti Aisyah Nabi Muhammad S.A.W. Kalau Lagi Seneng Terucap Dari lidah Beliau Kalimat Alhamdulillah 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 Di bagi Allah Dalam setiap Keadaan Lagi susah Alhamdulillah Lagi seneng Alhamdulillah Dan ada hadis Orang-orang yang pertama kali diseru Memasuki surganya Allah S.W.T. Adalah orang-orang yang semasa di dunianya selalu memuji-muji Allah Yaitu orang-orang yang semasa di dunianya selalu memuji-muji Allah Baik di kalah senang maupun di kalah susah Tetap bersikir Karnanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kalau kita Mengatuh Menyikuti Cinta kepada Lagi besar Muhammad S.W.T. Tetap Harus cinta simil Kayak Senang Gembira Dan itu Amat Sangat Bermanfaat Baik Bagi kesehatan kita Mungkin untuk mentalitas kita Sipun kita naik Insya Allah kita Terhindar dari yang namanya virus corona Sehat semuanya Kuat-kuat badannya Amin 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 Amin